Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Di video kali ini kita bikin kue lapis ketan coklat pandan Rasanya dijamin super enak banget Lembut dijamin ya Resepnya anti gagal Cocok buat teman-teman jadikan ide jualan Isian snack box ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta Bikin yang mudah rasanya enak Yuk kita bikin sama-sama Untuk cara membuat Siapkan wadah Masukkan 2 gelas blimbing Atau 250 gram Tepung ketan untuk 1 gelasnya penuh munjung ya Gelas kedua tepung ketannya juga penuh munjung Lanjut Masukkan 1 2 per 3 gelas Atau 200 gram tepung beras Untuk 1 gelasnya penuh munjung Seperti ini Dan untuk yang 2 per 3 gelas tepung beras Batasnya seperti ini jadi gak penuh Masukkan 1 setengah gelas Gula pasir atau 300 gram Satu gelasnya penuh Dan untuk yang setengah gelas Sebatasnya seperti ini jadi tidak penuh Masukkan 1 sendok teh Garam halus Setengah sendok teh Vanili bubuk ini opsional aja Kemudian kita masukkan 5 1 per 3 gelas Atau 1300 ml santan Untuk 1 gelasnya penuh Gelas kedua santan Penuh Gelas ketiga santan Penuh Gelas keempat santan Penuh Gelas kelima santan Penuh Dan untuk yang 1 per 3 gelas Batasnya seperti ini jadi tidak penuh Lanjut Semua bahannya kita aduk-aduk Hingga tercampur rata Untuk santannya Saya gunakan santan segar Dari 2 butir buah kelapa Untuk santannya Kalau teman-teman Bikin buat jualan Sebaiknya direbus Atau dimasak terlebih dahulu Hingga mendidih Biar kuenya awet Gak cepat basi Tapi disini untuk santannya Tidak saya masak ya teman-teman Setelah adunan sudah tercampur rata Selanjutnya kita bagi 2 Untuk adunan pertama 800 ml Kita masukkan 1 sendok makan Coklat bubuk Untuk coklat bubuknya Kita larutkan dengan sedikit air panas Aduk-aduk hingga larut Lalu kita campurkan ke adunan Selain menggunakan coklat bubuk Teman-teman bisa juga menggunakan pasta coklat Jadi sesuai selera Lanjut Kita aduk-aduk hingga adunan coklatnya Tercampur rata Gak ada yang menggumpal atau menggerindil Untuk di adunan kedua Kita masukkan 1,4 sendok teh Pasta pandan Kemudian kita tambahkan Atau kita mix sedikit Dengan pasta coklat Sekitar 3 tetes Ini bertujuan Biar lapis hijaunya ini cantik Gak terlalu menjerang ya Nah ini kita aduk-aduk Hingga tercampur rata Oke kedua adunan sudah ready Lanjut kita kukus Sekarang kita siapkan loyang Oles loyang dengan minyak goreng Tipis-tipis aja hingga rata Untuk loyang yang saya gunakan Ukuran 20 x 20 Dan tingginya 7 cm Bagian pinggirnya kita oles rata Biar nanti setelah kuenya mateng Mudah dikeluarkan Gak lengket Setelah loyang dioles rata Untuk adunan yang pertama Kita kukus semua adunan coklat Jadi kita masukkan adunan coklatnya Sambil disaring Biar hasilnya halus Lanjut kita kukus Sebelum digunakan Kukusan sudah kita panaskan Hingga mendidih Di tahap ini Sebaiknya tutup kukusan Dilapisi dengan serbet Biar wapaya tidak menetes Di atas kuenya Kita kukus adunan coklat Selama 20 menit Atau pastikan Lapis coklatnya mengeras Untuk apinya Gunakan api sedang cenderung Kecil Jangan terlalu besar Biar matangnya benar-benar merata Dan bagian atas Kuenya tidak bergelombang Setelah 20 menit Kita kukus Lapis coklatnya Sudah set Atau sudah mengeras Sekarang kita beralih Ke lapis pandan Di tahap ini Untuk lapis pandannya Kita kukus Sebanyak 3 kali ya Dan untuk perlapisnya ini Saya masukkan Kurang lebih 300 ml Jadi di tahap ini Sesuai selera saja Boleh dilapis-lapis Ataupun sekaligus Dan untuk lapis pertama pandannya Kita kukus Selama 7 menit Setelah 7 menit Lapis pandan yang pertama Sudah set Atau sudah mengeras Sekarang kita masukkan Lapis pandan yang kedua Untuk perlapisnya sama Kurang lebih 300 ml Dan untuk adonan Lapis pandan yang kedua Kita kukus Selama 7 menit Setelah 7 menit Kita kukus Lapis pandan yang keduanya Sudah set Atau sudah mengeras Sekarang kita beralih Ke lapis pandan yang ketiga Untuk perlapisnya sama ya Dan untuk adonan Lapis pandan yang terakhir Kita kukus Selama 20 menit Atau pastikan Hingga mateng Setelah 20 menit Kue lapis ketannya Sudah mateng Selanjutnya kita angkat Kita keluarkan dari kukusan Kemudian kita biarkan dulu Kue lapis ketannya Di suhu ruang Hingga benar-benar dingin Setelah lapis ketannya dingin Sekarang kita keluarkan Dari loyang Bagian pinggirnya Kita sisir Menggunakan spatula tipis Ini bertujuan Biar kue lapisnya Mudah dikeluarkan Lanjut kita beri alas Dan untuk hasilnya Teman-teman Seperti ini kelihatan Perpaduan warnanya Cantik banget Langsung aja kita potong Untuk pisaunya Jangan lupa Dilapisi dengan plastik Biar gak lengket Untuk satu resep kue ini Kita potong menjadi Tiga bagian Setelah kuenya Kita potong menjadi Tiga bagian Kemudian kita potong lagi Kecil-kecil Di tahap ini Untuk besar-kecil potongan Sesuai selera Nah gimana nih teman-teman Mudah kan Bikin lapis ketan Yang satu ini Dijamin Resepnya anti gagal Cocok buat teman-teman Jadikan ide jualan Isian snack box Ataupun segukan Bersama keluarga tercinta Oke teman-teman Semua selamat mencoba resepnya Semoga suka dan bermanfaat Setelah kue lapis ketanya Dipotong Untuk hasilnya seperti ini Kelihatan teman-teman Perpadun warnanya Cantik banget Menarik Kalau teman-teman Bikin buat jualan Untuk tekstur kue lapis Yang ini lembut ya Kelihatan Hasilnya cantik banget Sekarang saya cobain Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Untuk rasanya Dijamin Super enak banget Lembut Legit Manisnya pas Perpaduan pandan Dan coklatnya Recommended banget Buat teman-teman Cobain di rumah Oke sekian dulu Video dari saya Semoga suka dan berolah Terima kasih Nonton videonya yang habis Sampai ketemu di video saya berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax